Misalnya, ada beberapa kasus terorisme itu yang menurut masyarakat dan publik itu settingan. Adakan, ah ini settingan untuk pengalian isu ini. Itu gimana Pak? Ini pertanyaan bercanda nih Pak. Tapi serius boleh? Serius boleh. Kalau kayak saya ini teroris bukan? Tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya semua aksi terorisme ataupun radikalisme dengan agama apapun. Kata beliau nih Pak, tapi saya setuju. NKRI bukan harga mati. Ya. NKRI harga hidup, bukan harga mati. Bismillahirrahmanirrahim, FKM Podcast. Hangatkan hati, hangatkan pikiran. Saat ini, pekan ini kita berada di FKM Podcast bersama Bapak Ahmad Nurwahid. Dari BNPT, Direktur Pencegahan BNPT RI. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Alhamdulillah. Langsung kita ngobrol aja Pak ya. Boleh, silahkan. Terorisme, terorisme itu secara definisi menurut undang-undang seperti apa Pak Nurwahid? Terorisme itu menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini tidak hanya fisik, tapi juga bisa psikis, bisa verbal. Ancaman kekerasan ini ya? Nah, kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat. Kemudian menimbulkan korban jiwa, bisa luka, bisa meninggal, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran. Jadi bisa kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, obyek-obyek vital. Dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi motifnya itu tiga. Nah, tiga motif itu bisa dimaknanya sebagai kumulatif, tiga-tiganya, ataupun alternatif. Nah, tiga motif ini pula lah yang menjadikan negara menetapkan separatis KKB sebagai terorisme. Karena sesuai dengan unsur tindak pidana teror, memenai tiga motif tadi. Pak Mahfud MD kemarin, Tio. Ya, misalnya ideologi. Otomatis separatis tidak mengakui ideologi negara Pancasila. Nah, politik, pasti. Karena mereka ingin memisahkan diri dari NKRI yang sudah menjadi konsensus nasional dan diakui oleh dunia internasional ataupun UN. Kemudian motif gangguan keamanan, pasti. Mereka juga menculik, menyandra, menganiaya, membunuh, menteror, merusak, dan menghancurkan fasilitas umum ataupun obyek-obyek vital. Jadi, kita sebagai negara demokrasi, otomatis pilar utamanya kan supermasi hukum. Sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan kepada hukum. Nah, kemudian penetapan tersebut juga bernilai strategis. Karena menjadikan separatis KKB ini sebagai common enemy. Terorisme kan sudah menjadi extraordinary crime atau crime against humanity. Kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa yang menjadi musuh segenap bangsa dan seluruh umat manusia. Sehingga akan menjadikan common enemy, sehingga mencegah. Ya, diharapkan bisa menjaga pihak-pihak asing yang mencoba untuk intervensi atau ikut urusan dalam negeri. Kemudian nilai strategis yang lainnya juga, Insya Allah bisa menghilangkan atau minimal mengurangi stigma negatif. Bahwa seolah-olah terorisme itu selama ini diidentikan dengan agama tertentu. Tapi, Berarti KKB itu motifnya terkumpul jadi satu ya. Dari mulai ideologis, Politik, Ataupun gangguan keamanan. Ada di mereka. Ada di mereka. Masih soal KKB nih, Pak Nurwahid. Kalau hubungan BNPT dengan Densus itu memang kolaborasi atau memang Densus di bawah BNPT? Atau bagaimana? Saya dengar beberapa media itu jenengkan mengatakan kalau BNPT soft approach. Ada hard approach. Itu memang dibagi tugas atau bagaimana? Jadi begini, Penanggulangan terorisme itu tidak bisa terlepas dari penanggulangan radikalisme. Terorisme itu hilirnya, tindakan aksinya. Sementara radikalisme itu hulunya. Paham yang menjiwainya. Atau paham yang... Ruhnya. Ya, ruhnya atau paham yang merupakan fase menuju teroris. Nah, BNPT sebagai institusi atau lembaga non-kemanterian di bawah presiden, bertugas untuk merumuskan dan membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan. Oke. Ya, terhadap segenap stakeholder terkait, kementerian lembaga terkait, PMDA, ataupun segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara, di dalam penanggulangan terorisme. Nah, BNPT sebagai fungsi koordinasi, di sini mengkoordinasikan seluruh upaya atau proses penanggulangan terorisme. Nah, Densus sebagai eksekutor terorisme. Di dalam law enforcement. Penegaan hukum tindak pidana terorisme. BNPT yang mengkoordinasikan. Ya. Kemudian, di bidang implementasi kebijakan, BNPT sebagai pelaksana fungsi pencegahan terhadap radikalisme yang merupakan roh atau yang menjiwai aksi terorisme. Jadi, BNPT sebagai fungsi pencegahan, Densus sebagai fungsi law enforcement, penindakan hukum. Ya. Saya sering baca di medsos itu, Pak Nurwahid. Ini KKB sudah diumumkan teroris, Densus ke kapan ini? Berangkat ke Bapak-Bapak itu benar atau enggak? Begini. Statement itu tepat atau tidak? Tidak. Tidak. Pola penanggulangan terorisme, itu dilakukan secara holistik. Dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah pencegahannya, hilirnya adalah penindakannya. Demikian pula terorisme KKB. Pencegahannya terhadap mereka yang sudah terpapar, paham, atau mendukung, atau simpatisan terhadap separatis KKB. Bisa oknum mahasiswa, bisa oknum penduduk, bisa oknum aparat di sana. Itu kita lakukan pencegahan. Kemudian penindakannya otomatis, sudah ada Satgas. Sudah ada Satgas khusus. Satgas khusus ada. Cuman, bagi mereka yang sudah kombatan, yang di hutan-hutan, otomatis kan tidak segampang seperti yang dipikirkan orang. Seperti halnya, teroris yang mengatasnamakan Islam yang ada di Poso. Itu kan ada tinggal berapa orang, lima atau enam orang, tapi sampai sekarang juga susah. Karena apa? Terkait geografis Medan. Medan mereka lebih menguasai. Satu itu. Apalagi di Papua. Tanah. Oh iya. Tanah airnya kan. Ya, makanya seperti itu. Jadi, tetap polanya sama, penanggulangan hulu, yaitu dengan pencegahan, pembinaan, melalui siap-siap nasional, kontra. Oh ada juga itu dilakukan di Papua? Ada juga. Tidak hanya di Papua. Mahasiswa-mahasiswa yang Papua yang ada di Jawa ini kan juga. Sering kita galang, kita rangkul, kita berikan wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Cuman memang kadang-kadang begini ya. Ini kan hal yang relatif baru. Ya, ditetapkan kan baru tahun ini. Nah, kemudian, sengaja ini juga digoreng oleh kelompok yang anti-pemerintah tadi. Gitu loh. Di invisible hand. Nah, kalau saya bilang anti-pemerintah disini, jangan selalu diidentikan dengan oposisi ataupun kritis loh ya. Artinya oposisi pun boleh kan. Di era demokrasi, oposisi boleh. Oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi penyeimbang, take and balancing. Kritis wajib. Kita sebagai orang yang diberi akal oleh Allah kalau menghadapi sesuatu yang tidak rasional, kemudian tidak benar ya, harus kita kritisi. Kan amar-ma'ruf neemung kan. Tapi, kritis yang solutif. Kritis yang membangun. Yang islami. Yang menjadi, apa namanya, yang menggunakan etika dan budi pekerti. Bukan nyinyir, nyebar hock, fitnah, hitspita. Ya. Oke. Potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia sebesar, seberapa besar? Ya. Ada survei terbaru di 2020. 2020. 2021 ini karena sesuatu hal ya, banyak refocusing itu ya. Sehingga, secara resmi. Kenapa 2021 banyak refocusing? Karena ada COVID-19. Ya kan? Sehingga anggaran yang tadinya diarahkan untuk riset itu kan diprioritaskan untuk pandemi COVID-19. Nah, tetapi hasil survei di 2020 yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan Alvara, kemudian Najaruddin Umar Foundation melakukan riset, survei tentang indeks potensi radikalisme. Oke. Waktu itu respondennya sudah sekitar hampir 14 ribu. Margin of errornya di bawah 1 persen, 0,7 persen. Sehingga insya Allah valid. Nah, menemukan bahwa yang masuk atau yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme ada 12,2 persen. 12,2 persen. Dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, 12,2 persen itu indikatornya. Pertama, mereka sudah takfiri. Takfiri itu ya mengkafirkan yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tapi sesama muslim pun lebih sibuk mengkafirkan sesama muslim biasanya. Biasanya begitu ya. Sesama muslim hanya beda kelompok, beda paham, dikafir-kafirkan. takfiri inilah yang memunculkan sikap eksklusif dan intoleran terhadap keragaman ataupun perbedaan yang menjadi sunatullah. Itu satu. Yang kedua, mereka sudah anti-Pancasila dan pro-idologi transnasional dalam konteks ini kelapa. Kemudian yang ketiga, mereka sudah anti-pemerintahan yang sah. Tadi yang sampaikan. Oke. Anti di sini bukan berarti oposisi ataupun kritis ya. Tapi, dia kerjanya, dia sikap membenci dengan membangun distres atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Dengan sebaran hok, konten-konten hizbit, provokatif, fitnah, adu domba. Karena apa? Karena sejatinya ini gerakan radikal terorisme mengatasnamakan agama dalam konteks ini mengatasnamakan Islam. Ini kan adalah gerakan politik kekuasaan. Dengan memanipulasi agama, memanipulasi situasi, mempolitisasi agama yang ujungnya, endingnya mengganti, keinginan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional dalam konteks ini khilafah. Dan mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Yang anti pemerintah itu motifnya hanya soal tadi Pak. Kholafah saja. Ada nggak ideologi transnasional yang masuk selain ide khilafah. Yang dibaca oleh PNPT. Kebanyakan mereka khilafah. Mayoritas khilafah dari 12,2% itu sebenarnya sudah mengalami tren penurunan. Awalnya? Awalnya di 2000, puncaknya itu di 2017, itu ada di angka 55,4. Di 2017. Baru 2018 setelah beberapa hal yang mendorong pemerintah dan puncaknya terjadi bom. bunuh diri di Surabaya. Itu mendorong negara pemerintah untuk segera menetapkan atau mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018. Dimana undang-undang ini merupakan revisi atau perbaikan dari undang-undang sebelumnya nomor 15 tahun 2003. Undang-undang ini bisa diterapkan dengan menggunakan yang namanya strategi preventive justice. Preventive strike. Ditindak, ditangkap sebelum melakukan aksi teror. Deliknya? Nah preventive strike di sini adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan sebagai upaya pencegahan. Oke. Jadi ditindak, ditangkap sebelum melakukan aksi teror untuk kemudian diproses hukum. Dan semenjak dari November 2018 menjadi peluang-undang tersebut sampai detaini detaini sudah lebih dari 1350 upaya aksi teror yang berhasil digagalkan dengan strategi preventive strike tadi. Nah, sekarang deliknya apa? Deliknya ketika mereka sudah memiliki indikator tadi yang indeks potensi radikal tadi ya, ya dia sudah takfiri, dia eksklusif intoleran, dia sudah anti pemerintahan yang sah, dia sudah apa namanya pro-khilafah dan anti-Pancasila ya. Nah, kemudian mereka anti-budaya dan anti-kearifan lokal keagamaan. Anti. Anti di sini bukan berarti tidak. Misalnya, orang tidak yasinan, tidak tahlilan, tidak berjanji. Kan ikhtilaf kan boleh aja ya. Boleh. Ya, boleh kan, karena itu khilafiah. Kemudian sedekah bumi dan lain sebagainya. Anti di sini sikap membenci terhadap mereka yang melakukan yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. Nah, ini masih kategori indeks potensi radikalisme. Ketika mereka masuk di dalam jaringan teror, ditandai dengan sumpah bayan. Misalnya masuk di jaringan teror GI, Jawa Islam ya, Jaman Saru Daulah, Udin Mujahidin Indonesia Timur, dan lain sebagainya atau berbaik dengan ustad-ustadnya. Kemudian satu, yang kedua, mereka sudah melakukan liko, misalnya pengajian-pengajian kecil yang disitu tidak hanya membahas masalah agama, tetapi juga strategi masalah mau penyerangan atau strategi peperangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka sudah melakukan ikdat, latihan perang, menyiapkan senjata, menyiapkan bom, dan lain sebagainya. Nah, disini unsur tindak pidana teror sudah dapat. Minimal dua atau tiga, ya kan. Nah, begitu sudah, Densis langsung menangkapkan, menangkap dengan strategi preventive strike. Tapi, kalau belum, dia belum langsung jaringan teror, belum sumpah bayat, baru yang tadi, itu belum bisa diterapkan undang-undang ini. Paling banter, nanti ketika di media sosial, dia melakukan hitspeed, atau melakukan hok, kayak undang-undang ITE. Oh, iya. Oke. Jadi, tidak semua yang masuk tiga tadi terus langsung, wah, enggak, enggak. Jadi begini, teroris itu buahnya, radikalisme itu pohonnya. Pohon, oke. Nah, buah itu kalau masih pentel belum bisa, dipetik belum bisa, setengah masa, itu belum berani, Densus belum berani. Kenapa? Walaupun standarnya Densus, standar hukumnya itu adalah minimal dua alat bukti, kalau Densus enggak. Densus minimal tiga atau empat, supaya meyakinkan hakim saat proses sidang itu bisa vonis. Makanya sampai detik ini, tidak ada satu pun tersangkat terorisme yang tidak di vonis bersalah. Jadi sangat hati-hati kita. Nah, saya lanjutkan. Dari 2017 yang 55,4 tadi, begitu ada undang-undang itu, ternyata membuat turun di 2019 di angka 38. 2019 jadi 38. 38. Nah, 2020 bisa turun di angka 12,2 persen. Masya Allah. Padahal sebelumnya 54. 55,4. Berarti lebih dari setengah berbeda radikal ini. Ya, potensi radikal. Potensi radikal ya. Oh, begitu. Saya baca di satu artikel ini, Pak Norwah itu. 19,4 persen ASN masuk indeks potensi radikalisme. Kok bisa? Itu di 2019. Kok bisa? Jadi begini, radikal terorisme mengatasnamakan apapun, terutama yang mengatasnamakan agama, ini potensial pada setiap individu manusia. Ini virus. Oke. Ini virus ideologi. Makanya para ulama masyur yang tergabung dalam konferensi internasional beberapa bulan awal bulan di 2021 ya, kalau nggak salah bulan Februari itu. Para beliau itu mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi internasional sebagai paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi agama itu di manipulasi atasnamakan. Ya, di atas. Ya, di distorsi dan dimanipulasi. Nah, ini berpotensi pada setiap individu manusia tidak terikat suku, ras agama. Tidak terikat profesi. Tidak terikat kadar intelektur. Bisa mengenak siapa saja. Nah, kebetulan biasanya ini didominasi oleh mereka atau oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. itu yang kena 19,4 itu yang punya potensi ke situ. Indikatornya sama tadi? Maksud saya itu ASN-ASN yang lama kan setahu saya jadi PNS atau ASN itu kan harus ada tes akhir itu loh. Apa namanya? Patuhir itu loh yang penentu akhir. Di situ kan harusnya selesai itu dia. Sudah. Tapi itu terjangkitinya setelah dia jadi ASN atau varian. Variatif. Karena begini. Fenomena masif dan marahnya ideologi transnasional. Ideologi radikal kan transnasional. Bisa mengatakan misalnya radikalisme agama. Ya kan? Radikalisme bentuk lain. Jadi kalau di dalam apa namanya? dilemhanas, dilemhanas, diwantanas itu kan dikatakan bahwa ekstrimisme itu ada tiga. Atau radikalisme lah kalau bahasa kita. Ekstrimisme atau radikalisme. Yaitu ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama. Ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, maksis, melenisme. Dan ekstrim lainnya. Nah ekstrim lainnya atau radikalisme bentuk lain itu liberalisme, kapitalisme, sekulerisme. Nah. Yang menjadi permasalahan. Yang dilarang oleh republik ini oleh NKRI oleh negara ini hanya ekstrim kiri. Yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 Junto Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi ini sudah tidak mungkin bangkit ya. Cuman strategi, cara, dan metodologi sering dipakai oleh ekstrim lainnya. Maupun ekstrim kanan. Belajar dari seniornya kali ya. Ya, Allah alam ya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kita itu belum ada larangan terhadap ideologi ekstrim kanan. Yaitu radikalisme agama tadi maupun ekstrim lainnya. Yaitu liberalisme, kapitalisme, segalisme. Itu. Tapi BNPT selain ke tadi mencoba mencegah yang ekstrim kanan tadi, yang ekstrim lainnya juga dilakukan. Oh iya dong. Iya, iya. Jadi kalau ada orang, masyarakat, siapapun mereka, yang Pancasila, NKRI, pokoknya konsensus nasional ini. Pancasila, Uda 45, BNK Tunggal Ika, NKRI, ya ini harus kita dukung siapapun mereka. Tapi kalau ada yang menggelorakan ini ya, ya kita akan, karena belum ada regulasinya ya, ya kita hanya kontra. Kita hanya kontra. Belum bisa menindak ya. Belum bisa menindak. Jadi, pencegahan di sini undang-undang hanya mengamanakan pada tiga strategi. Strategi pertama, kesiap-siagaan nasional. Nah, kesiap-siagaan nasional di sini tidak hanya kesiap-siagaan fisik, pasukan, ya, manajemen, anggaran, saja tidak. Tapi lebih pada kesiap-siagaan ideologi. Ideologi. Oke. Makanya, masyarakat moderat yang ada mayoritas tadi, ya 87,8 persen setelah dikurangi 12,2 tadi, kita berikan vaksinasi ideologi. supaya imun, supaya kebal terhadap segala paparan radikalisme bentuk agama atau radikalisme bentuk lainnya tadi. supaya imun. Ya, dengan apa? Dengan menambahkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan dengan pendekatan agama. Kenapa dengan pendekatan agama? Karena supaya apa? Supaya tidak ada terutama kelompok radikal terorisme yang mengatas nampakan agama, selalu mendikotomi, membentur-benturkan antara agama dengan negara. Agama dengan nasionalisme agama dan budaya. Makanya kan sering viral tuh. Bagus mana antara Islam, apa, Kal-Quran dengan Pancasila. Bagus mana antara itu radikalisme sekuleris tadi ya? Bisa sekuler, bisa ini juga. itu dua-duanya ya? Itu dua kutub kok ya? Itu dua kutub. Makanya ini harus diprotek. Ini Pancasila yang merupakan konsensus nasional bangsa Indonesia. Artinya seperti ini, Pak Nur Wahid. Saya kan bergelut di dunia dakwah. Artinya ada di antara kemuslim itu yang memang dia ngaji. Dia tidak ekstrim, dia tidak belajar yang macam-macam, dia ngaji. Tapi terus ada tadi yang kaum radikalisme sekuler itu yang mengatakan ngaji ujur-juruh-juruh. Ngaji jangan dalam-dalam nanti kamu jadi teroris. Itu kan suara-suara yang mengganggu. Artinya ada justru ngaji justru salah satu pemantik, pemicu munculnya radikalisme agama itu disamping politisasi agama adalah pemahaman agama yang tidak kafah. Justru ngajinya harus kafah. Kafah di sini tidak hanya bicara tawhid, bicara fikir, tapi juga bicara akhlak. Makanya sering saya dimana-mana menyatakan bahwa radikalisme dan terorisme atau radikal terorisme mengatasnamakan agama atau sebenarnya radikalisme bentuk lain juga ini wujud krisis spiritualitas dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Kenapa? Karena tadi mereka yang radikalisme agama lebih menonjolkan ritualitas, identitas, dan simbol-simbol formal keagamaan tapi lemah di bidang akhlak, perilaku budi pekerjaan atau lemah komiksan. Demikian pula kalau radikalisme, sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, dia lemah juga. Iya. Ya kan? Dia lebih apa namanya? Ritualitasnya lemah, itunya juga lemah. Kadang-kadang mereka juga apa ya? Seolah yang seperti itu kadang-kadang bisa memunculkan Islamophobia. Betul nggak? Ya, radikalisme agama ini bisa memunculkan Islamophobia. maksud saya begini Pak. Jadi, PNPT ini saya khawatir kemuslimin ini. Kemuslimin yang betul-betul janya ingin ngaji. Saya itu di Solo punya banyak kajian kitab. Tapi terus karena orang tua, orang tua mereka yang wujud terlalu dalam ngaji. Islamophobia tadi? Iya, Islamophobia. Ada tidak tindakan preventif yang dilakukan PNPT untuk ayo ngaji kudu kafah. Itu bagus sekali saya kira. Dalam upaya kesiap-siakan nasional yang kita melakukan vaksinasi ideologi dengan melibatkan segenap elemen masyarakat bangsa dan negara terutama ulama. Makanya kami membentuk yang namanya gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI dan LPOK. LPOI itu lembaga persahabatan ormas Islam dan UMH Muhammadiyah al-Wazli kemudian FPOK lembaga persahabatan ormas keagamaan terdiri pada tokoh-tokoh agama. ada Hindu tidak pengucu. Ini kan tidak monopolis satu agama. Ini ada di semua agama. Nah itu kayaknya kalau kita melihatnya belum terlalu ini gitu loh. Jadi ini bagus nih podcast ini kan menjelaskan akhirnya. Karena terus akhirnya gitu tadi. Contoh gini ya. Ada orang mau belajar agama terlalu ini dilarang jadinya gitu kan. Ini sekali lagi radikal terorisme ini tidak monopolis satu agama tapi ada di seluruh agama. Sebagai contoh gini yang membakar masjid di Tolikara, Papua. Itu pelakunya radikal teroris. Tentu bukan orang Islam. Tapi oknum yang beragama protestan. Kemudian mayoritas Kristen. oknum beragama kemudian kita pernah mendengar ada seorang oknum biksu yang sangat rasis radikal yang sering melakukan hitspeed provokatif pitnah sehingga ribuan umat Islam terusir dari lohingnya yang harus eksodus ke Bangladesh. Tentu pelakunya bukan orang Islam. Korbannya orang Islam. Kemudian ada di New Zealand di Kanada yang dulu ngabisin ngabisin jamaah masjid 56 atau berapa itu. Kemudian di Kanada satu keluarga ditabrak kendaraan. Itu pelakunya bukan orang Islam. Itu non-moslim. Kebetulan di sana mayoritas Kristen. Pelakunya oknum yang beragama. Artinya apa? Kemudian di India. Di India kan buahnya yang rasis juga. Masjid-masjid. Masjid apa? Artinya apa? Tidak ada relevansinya. Tidak ada kaitannya. Semua aksi terorisme ataupun radikal radikalisme dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan semua aksi dan tindakan teroris bukan agama. Tetapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan ini biasanya didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Dikita ini kenain selam mayoritas. Maka semua tahanan teroris yang ditahan di Densus di BNPT ataupun di LP itu KTP-nya mau selera. Tapi yakinlah bahwa ini tidak. Apa namanya ini semua fitnah. Fitnah dalam agama. tadi sampai mana tadi sampai soft approach pertama siap-siagaan nasional. Kemudian yang kedua strateginya adalah bagi mereka yang OTG. Ini OTG kalau istilah virus COVID ya. Ini OTG karena mereka tidak sadar. Kalau dalam bahasa Al-Qur'anya di surat 2 ayat 12 surat 2 ayat 12 Allah inahum humul mufsiduna wala gila yas ngurun kan kita. Tidak merasa. Tidak merasa. Ingatlah mereka yang membuat kerusakan tapi tidak menyadari. Itu tadi mereka ada 12,2 persen. Nah ini kita lakukan namanya strategi kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi kontra propaganda dan kontra ideologi. Kenapa? karena paparan radikalisasi tadi lebih dominan di dunia maya. apalagi hari ini ya istrupsi digital iya itu ada 67 persen konten-konten keagamaan 67 persen didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Oh maksudnya dari konten keagamaan yang 67 persen adalah konten-konten intoleran dan radikal. Intoleran. Sementara 12,2 persen itu mayoritas 85 persen generasi millennial. Generasi millennial itu antara umur 20 sampai 39 tahun. Yang kedua generasi antara umur 14 sampai 19 tahun. Kontranya dalam bentuk apa? Nah narasi kontra ideologi kontra propaganda kami melibatkan orang-orang ya penulis ya ini segala macam konten kreator konten kreator sebentar pak sebelum ketiga pak yang pertama yang pertama tadi siap-siap nasional tadi kan dengan meluruskan ideologi kalau saya berkata begini bener atau tidak? Jadi boleh dimenum ya? Boleh berkata begini BNPT mendukung pembelajaran Islam secara menyeluruh kafah secara betul-betul betul-betul tersistem artinya ya semua iman Islam ihsan bukan mendukung mewajibkan mewajibkan iya dong iya dong iya harusnya memang menjadi promotor iya jadi mari ya kami dukung kami wajibkan terutama yang 87,8% ya jangan menjadi silent majority silent majority jangan menjadi mayoritas yang diam tapi kalian semua kita semuanya yang mencintai bangsa dan negara yang ingin bahagia fitunya wal akhirah ya ayo kalian semua jadi bashar jadi influencer untuk rahmatan diri ngalamin untuk akhlakul karima untuk toleran untuk mencintai tanah air dan bangsanya untuk apa namanya persatuan dan perdamaian kan begitu ya dan tolak semua bentuk fitnah adu domba hoax ya tapi dengan cara-cara yang islami dengan cara-cara kalian semua harus kritis kalau menghadapi negara pemerintah ataupun aparat yang tidak benar tidak baik kritis bagus itu tetapi kritis yang solutif yang membangun kan begitu ya jadi nah itu bagian daripada agama yang kafah iman islam eksan tadi karena kan misi utama nabi itu kan akhlakul karimah ya kan dan akhlakul karimah itu akan menonjol kalau spiritualitasnya bagus spiritualitasnya bagus kalau makom eksannya bagus kan begitu ya jadi eksan itu kan ketika kita sholat ketika kita beribadah ketika kita berdoa seolah-olah kita melihat atau berhadapan dengan Allah kalau tidak yakin betul bahwa Allah itu selalu mengawasi kita kan begitu definisinya menurut nabi kan nah sehingga karena merasa diawasi oleh Allah kita takut untuk maksiat dan terdorong untuk selalu berbuat baik kan maka oleh Allah kan dikatakan bahwa apa inna rahmat allahi karibu minal muksini rahmat dan kasih sayang Allah itu ada atau dekat dengan orang-orang yang berakhlakul karimah kan begitu ya nah ini nah kalau bangsa ini spiritualitasnya bangkit muncul dengan akhlakul karimah kalau kita bicara akhlak itu jangan hanya budi pekerti rajin belajar disiplin selalu optimis hormat sama orang tua jujur itu akhlak semua menuntut ilmu itu akhlak semua betul lah kira-kira nah seperti itu dan semua syariat itu muaranya ke akhlak akidah itu akidahnya benar kalau akhlaknya benar betul akmalul mu'mini na'imanan ahsanuhum kulukah orang yang akidahnya semburnya mesti akhlaknya baik jadi parameter takaran keimanan seorang itu dilihat dari hubungan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kualitasnya intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan akibat ideologi takfiri tadi itu kan mencerminkan dia lemah imannya bukankah satu diantara enam rukun iman iman kepada kodok-kodar takdir bukankah keragaman perbedaan itu kodrat ilahi takdir kan begitu ya ya benar sekali benar fikih juga begitu sholat terus zakat terus haji umroh puasa itu semuanya muaranya mesti akhlak ya muaranya akhlak dan akhlak sendiri kan ilmu farduen itu tiga pak ya kan akidah fikih dan akhlak itu sendiri ya 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 makanya saya itu sering kalau pas dakwah itu pak saya sebenarnya menghindari kajian-kajian tematik saya lebih seneng kajian kitab karena kalau kajian tematik itu parsial kan jadi orang itu ketika dapat ya dapat seitu aja dan biasanya pakai Quran terjemahan itu juga bisa menjadi jebakan itu iya dan kebanyakan hasil-hasil yang saya amati ya sebab yang memang mayoritas karir saya di dunia masalah radikalisme terorisme dari 2006 ya itu terutama kaum eksakta ini mohon maaf yang kebetulan kaum eksakta kaum eksakta itu relatif lebih mudah terpapar oleh paham radikal terorisme karena memahami tanpa guru mereka menganggap Al-Quran itu sudah sempurna tidak perlu ditakwilkan gak perlu berguru cukup dibaca ada terjemahannya amalkan difahami sendiri terjebak sebagai contoh begini mas Umair ketika kami menangkap seorang anggota teroris yang ingin berangkat ke Filipina untuk istimata atau istihadia atau bunuh diri amalia namanya Margino jauhnya jauhnya bahasa orang-orang Jogja kebetulan karena mau berangkat ke mana ke Filipina maka Martino nama aslinya tapi panggilnya Martino biar tersama ketika kami tangkap dia sudah ketemu bahan peledak segala macam saya interview saya tanya ustad apa sih dalilnya kok antum mau bunuh diri waktu itu kaget dia mengatakan coba antum kau buka 207 kaget disitu kan bunyinya dan ada diantara manusia orang-orang yang siap mengorbankan dirinya itu dijadikan landasan bunuh diri kaget oh berarti ini dari dulu seperti ini makanya kalau tematik tematik oke lah tablik akbar oke untuk menyemangat belajar tapi memang harus terkonsep kajian kitab jadi urut belajar islam itu memang harus urut kalau dalam kitab-kitab tasawwad itu disebutkan gini pak man ta'allama bila syaihin fa syaiton syaihuhu barang siapa belajar tanpa guru syaitan gurunya begitu jadi memang ayuhalatina amanu takullah wakunu manasutikin atau apa namanya kalau di dalam di Al-Quran itu apa itu namanya barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak akan menerima waliyah mursid yang akan memberi petunjuk begitu ya mursidnya wawamayyutlil falantajitalahu waliyah mursidah emang demikian baik itu yang kedua ya pak ya yang ketiga yang ketiga strategi deradikalisasi deradikalisasi nah deradikalisasi tadi adalah upaya atau proses untuk mengembalikan mereka yang terpapar pam radikal untuk supaya menjadi moderat berarti dia sudah mereka sudah salah tersangka terdakwa terpidana narapidana maupun mantan narapidana jadi gak mungkin kita melakukan program deradikalisasi terhadap mereka yang belum menjadi tersangka otomatis akan resisten akan menolak kan orang gak mau dianggap radikal terutama yang 12,2% tadi kan gak mau dibilang radikal dia kan OTG gitu loh nah disinilah pentingnya kita butuh regulasi ya kita berdoa semuanya dan mohon dukungan masyarakat bangsa Indonesia untuk negara ataupun stakeholder yang terkait pengambil kebijakan ini untuk membuat regulasi untuk memproteksi ideologi negara Pancasila yaitu membuat regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional supaya apa supaya ideologi kita itu sehingga tidak menjadi fitnah lagi tidak menjadi kan era sekarang kan perang hibrida proksi ya kan perang proksi nah yang paling relevan saat ini kan proksi ideologi ya kan ya mungkin ada proksi lain proksi biologi proksi macem-macem tapi untuk terkait disini kan proksi di Indonesia memang ideologi paham radikalisme yang mengatasnamakan islam itu islam yang bermadhab apa islam yang bermadhab apa maksud itu harus saya sebut maksud saya biar ini loh maksud saya apa yang harus kita jadi begini atau semua madhat berpotensi untuk bisa jadi radikal saya ngomong saya ngomong apa adanya tapi artinya saya tanya ini yang temuan di lapangan yang kayak gimana semua tahanan terorisme yang kami tangkep yang kami tahan mereka semuanya berpaham wahabi salafi takfiri wahabi salafi takfiri artinya yang takfiri artinya maksud saya wahabi salafi tidak semuanya radikal iya kan ada yang dakwah ada yang dakwah nah ini yang kombatan yang jihadis kalau yang dakwah kan teman-teman saya kan banyak jadi gak boleh takfiri jadi terus ditanya kalau misalnya ini apa gak takfiri juga misalkan ada kalau misalnya saudara-saudara kita yang melakukan tradisi kearifan lokal yasinan tahlilan dipitah-pitahin dipitah kan arahnya kesesat kalau sesat apakah itu bukan takfiri itu yang kadang-kadang menjadi dilematis sebenarnya bisa di-stop di bahwa tahlilan itu khilafiah sudah disitu kalau misalnya orang gak tahlilan kan gak masalah tapi ketika mereka sudah menyesatkan membitah-pitahkan ya itu sebenarnya sudah awal takfiri tadi kan alasan mengapa kita harus belajar ilmu itu urut kalau gak urut ya parsial dia tahunya keusahannya dia bilang pita akhirnya jadi takfiri nanti khawatirnya sekali lagi jangan-jangan disalahpahami tidak semua salafi wahabi adalah jadi teroris tapi ini yang kombaten yang jihadis yang takfiri jihadis kan sama aja begini semua teroris yang kami tahan KTP-nya muslim tapi kan tidak semua muslim kan begitu mohon jangan disalahpahami ya tadi kan sudah kita tegaskan jadi salafi wahabi itu ya macam-macam terus ada saya baca-baca itu di artikel ustad menjadi ustad atau ulama menjadi pintu masuk dan keluar paham itu gimana ustad maaf kata ustad kiai pendeta pastur tokoh agama guru itu berpotensi menjadi pintu masuk sekaligus menjadi pintu keluar pintu masuk dan keluar pintu masuk kalau mereka ustad guru kemudian tokoh agama itu mengajarkan konten-konten yang intoleran hitspeed anti-pemerintahan atau kebencian terhadap negara atau pemimpin atau pemerintahan konten-konten radikal takfiri dan lain sebagainya menjadi pintu masuk tapi menjadi pintu keluar kalau para ustad tokoh agama tadi mengajarkan sesuatu yang baik yang mendamaikan yang mempersatukan yang yang toleran yang rahmatanil ngalamin dan lain sebagainya menjadi pintu keluar kan terjadinya kejahatan terorisme ini kan ketika ketemu antara faktor niat dan faktor kesempatan ya kan yang memicu ya akar masalahnya kan ideologi nih ideologi takfiri atau ideologi radikal takfiri tadi nah ideologi takfiri tadi akan muncul menjadi niat radikal terorisme kalau dipicu oleh paling utama adalah faktor korelatif krimenogen yang namanya politisasi agama politisasi agama yang kedua pemahaman agama yang tidak kafah jadi menyimpang jadi misalnya kalau kita ini kan iman islam eksan ya kata nabi tapi kalau mereka itu iman islam jihad kalau ada hati itu iman islam kenafah walaupun jihad pun sebagian dari syariat iya tapi jangan terus dilangkahi kemudian faktor yang lain yang memicu yang lain adalah faktor radikalisme bentuk lain apa itu sekularisme kapitalisme liberalisme yang memunculkan kemiskinan kesenjangan sosial ketidakadilan dan sebagainya kemudian ketidakpuasan politik dan sosial nah itu itu mengunculkan faktor niat begitu niat tadi ketemu dengan tadi itu guru lingkungan ya lingkungan berupa ustad oknum kiai oknum pendeta iknum pastor atau tokoh agama ya kemudian ketemu sama donatur yang membiayai aksi ketemu sama pergaulan dunia maya yang konten-kontennya intoleran dan radikal niat ketemu kesempatan terjadilah iya radikal harus difahami secara ini pak secara with view secara secara luas bahwa PNPT itu perannya ini misalnya ini yang sering di media sosial saya baca itu misalnya ada beberapa kasus terorisme itu yang menurut masyarakat dan publik itu settingan ya tau adakan ah ini settingan untuk pengalian isu ini itu gimana pak kalau menurut gak benar itu gak benar densus itu sebagai fungsi koordinator dibawa koordinasi benet fungsi eksekutor dibawa koordinator atau koordinasi BNPT selalu melandasi kepada atau mengedepankan kepada supremasi hukum dan menghormati hak sasi manusia mas Umair ya densus itu di dalam tugas dan kehidupan sehari-hari termasuk BNPT dalam kontak ini Direkturat Pencegahan itu mengemban melandasi pada lima nilai dasar ini semuanya hafal semua anggota densus anggota saya di Direkturat Pencegahan BNPT itu hafal lima nilai dasar ini yang pertama niat ikhlas beribadah kepada Tuhan yang maesah Allah yang kedua berbakti dan mengabdi kepada orang tua masyarakat bangsa dan negara yang ketiga disiplin koma optimis koma kreatif dan inovatif koma serta menjunjung tinggi kejujuran persatuan dan profesionalisme yang keempat rendah hati koma respek dan memberi solusi koma dan serta peduli terhadap sesama baru nilai dasar yang kelima tak ada patuh kepada pemimpin dan hukum jadi landasan kami kuat ini kan nilai-nilai akidahnya ada apa akhlaknya jadi pegangan teguhnya disitu jadi gak mungkin kami akan berbuat zolim kadang orang salah sangka dianggapnya densus nyetingan gak ada nyetingan apa untungnya ya kan apalagi kita punya alimah nilai dasar kami itu niatanya jihad mencari ritu Allah kan gitu kemudian kadang-kadang salah tangkap gak pernah ada salah tangkap yang tidak dipahami oleh masyarakat adalah SOP-nya densus misalnya gini ini satu ruangan ada berapa orang nih ada lima misalnya ada lima atau enam kebetulan densus itu memonitor ada satu katakanlah targetnya si fulan ya si fulan kemudian ketika densus ngerebek tidak mungkin hanya satu orang yang ditangkep semuanya dibawa itu SOP-nya bawa ke kantor diklarifikasi oh misalnya kayak si fulan tadi TO tadi oh jelas udah ada kemudian yang lainnya misalnya saya kamu siapa lu dia dicocokkan dengan database oh enggak 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 masuk enggak masuk enggak teridentifikasi udah dikembalikan nah ini dianggapnya salah tangkap tidak seperti itu tapi yakinlah kalau densus BNPT wajar kalau di kritik kami welcome terhadap semua kritik kami senang diberi masukan diberi saran kami dicaci dimaki tidak akan tumbang dipuji juga tidak akan terbang kita hanya niat ibadah baik Pak Ahmad Nur Wahid Masya Allah seru ini ya kayaknya ngobrolin soal teroris ini ada fenomena hilangnya trust hilangnya trust masyarakat kepada penindak hukum terkait terorisme terus ya tadi karena wah ini pengalihan isu ini ini proyek ini terus itu cara meng-counternya bagaimana Pak kalau masalah pengalihan isu atau settingan biasanya kan yang saya lihat di media sosial itu ini ini mau akhir tahun ini Natal tahun baru ya itu biasanya teroris biasanya gitu atau saat lebaran atau romadhon ya memang apa namanya agenda ataupun kalender amalia mereka itu seperti itu kalau enggak romadhon sesuai dengan hadis kalau nabi ketika jihad di bulan romadhon kan gitu seperti itu kalau enggak itu kalau enggak itu di Natal tahun baru kenapa oh ini hari perayanya wakam kafir jadi ya otomatis kita upaya preventive strike nya tenda atau apa namanya waktu-waktu tadi yang pertama yang kedua pengalihan isu tidak ada tidak ada seperti itu kami itu melandasi pada tadi supermasi hukum kemudian kami juga melandasi pada lima nilai dasar itu ini pertanyaan bercanda tapi serius kalau kayak saya teroris teroris itu apa tadi kan jelas teroris itu kan jelas parameternya jelas jadi kembalikan ke definisi definisi hukum radikalisme indikatornya yang potensi radikal saya tinggal tanya mas Umair itu anti Pancasila tidak pro khilafah tidak anti pemerintahan oh mas Umair itu kritis atau mungkin dia gak ini wajib kritis ammar ma'ruf naik mongkar betul lah iya kalau tidak anti pemerintahan yang sah tidak anti Pancasila tidak intoleran terhadap keragaman iya kan tidak anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan hanya karena tampilannya cingklang pakai jenggot loh itu bukan indikator indikatornya adalah sikap dan tindakan perbuatan ini kan ideologi betul lah iya selesai berarti kan mungkin terakhir nih Pak Nur Wahid sebelum kita kuliah umum nih ke Akademi Al-Quran ajakan kepada masyarakat secara umum dalam melawan paham radikalisme ekstrimisme ini mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman radikalisme dan terrorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam sehingga ini merupakan musuh Islam dan musuh negara musuh Islam karena tindakan perbuatan agenda maupun propagandanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur di dalam Islam yang rohmatan yang mewajibkan akhlakul karimah yang mewajibkan toleransi menjaga persatuan perdamaian menghormati pemimpin pemerintahan yang sah kemudian mengadu domba umat beragama umat Islam terutama memunculkan Islamophobia dan ini kalau dibiarkan bisa memunculkan konflik suatu negara atau suatu bangsa seperti yang terjadi di negeri-negeri konflik terutama di dunia muslim menjadi musuh negara karena tindakan visi-misi agenda maupun ideologinya bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertentangan dengan konsensus nasional yaitu Pancasila UD45 Bindika Tunggiklah NKRI dan pesan saya pesan untuk kita semuanya marilah kita menjaga harmonisasi bangsa Indonesia dengan beragama secara wasatiyah secara tawasut secara moderat kemudian kita bernegara dan berbangsa juga secara moderat karena hanya moderasi beragama yaitu di tengah-tengah atau wasati tadi maka kita bisa rohmatan dan mari kita belajar dan mengamalkan agama secara kafah secara utuh yaitu iman islam dan eksanya dan yakinlah bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat yang maju yang kita semua bersatu kompak kompak dan selalu islam yang kafah yang rahmatan terima kasih terakhir sebelum saya tutup saya mengutip perkataan ke Haji Khalil Nafis kemarin saya sopan ke beliau Pak Ahmad Rohit kata beliau ini Pak tapi saya setuju NKRI bukan harga mati ya NKRI harga hidup bukan harga mati boleh karena yang mati tak lagi berharga sedangkan yang hidup memang harus terus-menerus dihargai dijaga dan diperjuangkan sampai ya kalau ada kata-kata NKRI harga mati itu kan yang penting tidak mati harga itu kan hanya untuk biar tidak timbul tapi yang yang jelas semuanya baik harga mati maksudnya tidak boleh diganggu gugat harga hidup supaya berkembang berjuang semuanya baik semuanya baik baik terima kasih banyak Pak Ahmad Terima kasih sudah datang ke FKM Podcast semoga tidak kapok terima kasih demikian teman-teman FKM Podcast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh witness Wabarakatuh 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 Wabarakatuh